Hai Assalamualaikum salam sehat teman kali ini saya akan menerangkan kembali apa itu ESP8266 agar kalian lebih memahami nanti hanya dengan modul ini kita sudah dapat mengontrol apa saja melalui HP relainya nanti DIY saja agar lebih paham kita lihat dahulu gambar dan spesifikasinya Oke ini gambar dan pimpinnya dan ini pin konfigurasinya dan fiturnya dan kalian lihat aplikasinya dari beberapa aplikasi di awal awal nanti saya hanya akan membahas smartphone otomatis saja dengan kontrol menggunakan smartphone kalian tunggu saja video saya berikutnya dan pada video ini hanya mencontohkan pemakaian program dasar pada modul ini yaitu arti komen perhatikan arti komen ESP8266 ini kolom fungsi ini kolom perintah dan ini kolom responnya nanti kita praktek Oke kita praktek Oke saya menggunakan komputer pertama kalian masuk ke device manager untuk mengetahui apakah serialnya dikenal kalian lihat serial tidak dikenal lalu saya masukkan ESP8266 nya dengan modul USB TKL ya serial dikenal dengan nama kom 5 lalu buka software Arduino nya dalam hal ini yang kalian atur hanya portnya saja yang tadi dikenal tadi dikenal dengan nama kom 5 jadi pilih kom 5 lalu klik serial monitor lalu pada kolom ini kalian pilih baut NL dan CR baut rate nya kalian pilih 1.1.2.500 walaupun sudah dikenal tetap kalian pilih lalu pada kolom komen kalian ketik eti dan enter bila keluar seperti ini artinya modul ok bila tidak ada respon seperti ini artinya modul ESP8266 ini harus kalian flash dahulu dan yang lainnya bisa kalian coba sendiri sesuai tabel eti komennya Oke saya akan coba untuk mengetahui versi software pada modul ini saya coba ketik eti plus gmr dan enter ya keluar versi software pada modul Oke Bro untuk aplikasinya tunggu video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya berikutnya Terima kasih.